Untuk antum, antuna yang baru serius beragama, yang baru serius ingin menjalankan agama Atau istilahnya baru hijrah Maka yang baru hijrah, jangan dulu belajar kitab Tapi pelajari dulu ilmu-ilmu yang paling mendasar Untuk laki-laki, untuk para ikhwan yang baru hijrah Pertama, pelajari dulu dasar-dasar tauhid Ada lima atau enam poin kurikulum atau materi dasar-dasar tauhid Yang pertama, pelajari tentang makna la ilaha illallah Kemudian pelajari tentang syarat dan dukun la ilaha illallah Kemudian pelajari tentang definisi tauhid dan pembagiannya Kemudian pelajari tentang definisi syirik dan pembagiannya Yang kelima tentang rukun iman Ini materi dasar Silahkan jadikan cari kajian-kajian tematik, kajian-kajian umum Yang mempelajari lima ini Ini materi akidah dasar Silahkan kepada Ustaz-Ustaz Ahlu Sunnah Mungkin juga tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana Cara memilih guru Kajian tematik dimanapun Sampai jendengan paham Gak harus cuma sekali Atau dua kali yang penting paham Lima materi paham Kemudian pelajari tentang fikih toharah Kenapa? Karena setiap hari jendengan harus toharah Harus bersuci Harus wudu Atau mandi atau tayammum Maka ini penting Kemudian pelajari fikih sholat Karena setiap hari kita sholat tentunya Kemudian pelajari cara membaca Al-Quran Dengan tahsin, dengan tajwid Dengan bagus Sampai pada kadar Tidak merusak makna Karena hukum belajar tahsin, belajar tajwid Ada yang kadar wajib Ada yang kadar mustahab Kadar wajib sampai Bacaan jendengan tidak rusak maknanya Tidak merubah makna Ataupun lebih daripada itu Membaguskan bacaan Memberikan hak huruf Pada tempatnya Ini mustahab Kalau jendengan Bacaannya tidak bagus-bagus Tidak apa-apa Yang penting maknanya tidak rusak Kemudian rutinkan Sholat lima waktu di masjid Ini para ikhwan ya Laki-laki Kemudian cari teman-teman yang soleh Yang melakukan poin-poin di atas Nah ini To do list Bagi yang baru hijrah Jangan dulu mikir Belajar Fatul Bari Sohib Bukhari Jangan dulu Kitab Tauhid Jangan dulu Ini Istiqomahkan dulu ini Lima materi dasar Tauhid Kemudian fikir toharah Fikir sholat Kemudian Belajar membaca Quran Kemudian rutinkan sholat lima waktu di masjid Berjamaah Kemudian cari teman-teman yang melakukan itu semua Ini to do list awal Kemudian untuk akhwat Untuk muslimah Sama Pertama pelajari Lima poin tadi Materi Tauhid dasar Kemudian Belajari fikir toharah dan sholat Kemudian belajar membaca Al-Quran Yang tajwid Yang tahsin Kemudian rutinkan sholat lima waktu Walaupun tidak di masjid Karena muslimah tidak wajib sholat di masjid berjamaah Tapi kalau ingin sholat di masjid Tidak apa-apa Kemudian gunakan hijab syari Mulai belajar menggunakan Hijab syari Mulai membiasakan diri Kemudian cari teman-teman yang melakukan hal-hal di atas Nah ini poin-poin mendasar bagi yang baru hijrah Yang baru mulai ingin syaris beragama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!